Mahasiswa sekalian, selamat datang di Tuton sesi ketiga bersama saya Ramdan Kurniawan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait motivasi wisatawan. Motivasi wisatawan terbagi atas motivasi intrinsik, motivasi ekstensif. Motivasi intrinsik wisatawan adalah Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dari dalam diri setiap dinik ibu, sudah ada dorongan untuk melapas sesuatu. Faktor intrinsik adalah A. Escape Escape misalnya adalah, ini melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menyemukan atau penyemuan dari pekerjaan sehari-hari. D. Relaxation Keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape. C. Play Ini menikmati kegembiraan melalui berbagai permainan yang merupakan kemutuan kembali sifat kanak-kanakan dan melepaskan diri setidak dari berbagai urusan yang serius. D. Training Family Board Ini memperhatikan hubungan keat kerabatan, khususnya dalam konteks visiting, friends, and relatives. Biasanya wisata ini berjalan bersama-sama atau biasanya kita disebut group tour. Prestige Ini menunjukkan gengsi dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup yang juga merupakan dorongan untuk meningkatkan status atau social standing. F. Social Interaction Untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat lokal yang ditunjukkan. Motivasi ekstriksif wisatawan Motivasi ekstriksif wisatawan adalah Manakala elemen-elemen di luar aktivitas yang akan dilakukan seseorang menjadi aktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun potensasi. Faktor motivasi ekstriksif adalah A. Cuaca atau iklan di destinasi pariwisata Motivasi ini didorong oleh sifat manusia yang dimanapun selalu berusaha mencari kondisi yang paling nyaman bagi dunia. Misalnya, pada saat musim dingin, membukuli Eropa dan Amerika Utara, maka penduduknya berusaha menghindari cuaca ekstrim dengan berusaha ke belahan dunia yang hangat dan profis. B. Kemudahan transportasi atau aksesibilitas ke destinasi Akses yang dimaksudkan adalah Kemudahan wisatawan dalam menyangkau atau berpergian ke destinasi pariwisata yang diinginkan. B. Aspek atrasi daya tarik suatu destinasi Sangat mencukkan dalam memotivasi calon wisatawan untuk berbunyung. D. Amenitas Amenitas menyangkut fasilitas pariwisata utama dan pendukung di destinasi pariwisata. B. Adanya keterlibatan lembaga pariwisata yang akan mendukung sebuah destinasi layak untuk hidung ini. Aspek lembagaan ini dapat berupa dukungan lembaga keamanan, lembaga pariwisata sebagai pengolah destinasi, dan lembaga pendukung lainnya yang dapat menciptakan kenyamanan wisatawan. F. Kelasterian lingkungan hidup Pada masa saat ini, wisatawan semakin peduli dengan isu lingkungan, termasuk dalam sektor pariwisata. Bahkan, pariwisata sendiri mengembangkan daya tarik yang langsung terkait dengan isu lingkungan, seperti ekowisata, agrowisata, dan pariwisata pedesaan. G. Layanan dan promosi penjualan paket wisata destinasi Destinasi pariwisata bekerja sama dengan Biro Perjalanan atau Travel Agent, mengadakan promosi pemasaran yang salah satunya berupa promosi penjualan paket perjalanan ke destinasi pariwisata. A. Special Event atau Festival Tematik Seperti pesta olahraga, seminar, pameran, festival, konferensi, dan sebagainya. Biasanya, memotivasi calon wisatawan untuk datang berpunyai. Produk pelukung pariwisata Banyak wisatawan berpergian ke suatu destinasi karena keinginan untuk memperoleh produk khas di destinasi bersangkutan. Produk yang diinginkan biasanya dapat berupa kenang-kenangan atau souvenir atau oleh-oleh yang dianggap sangat spesial bagi wisatawan bersangkutan. Apabila mahasiswa sekalian memiliki pertanyaan seputar materi ini silakan hubungi saya melalui email yang tertera di bawah ini. Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai berjumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya